halo halo guys selamat datang terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tombol subscribe jangan ditekan bosku dan sekarang kita review satu jenis burung yaitu burung apa mas burung cabe-cabean ya berapa cabe-cabean ya cabe-cabean ya kayak anak jaman sekarang dan kemarin saya mikat dapat 11 mati sembilan jadi cuma dua guys karena mungkin kandang yang enggak memadai karena kekurangan kandang coba kita lihat sekarang burung cabe-cabeannya nah disini sekarang kita ada di bawah burung cabe-cabean lihat dulu teman-teman kita udah kasih pisang kemarin dan sekarang udah kasih campuran pur no ini dia bung cabe-cabeannya si manis nah disini dapat kita jelaskan ya kalau kita nyari burung kita gak mau yang indukan atau yang jantan yang udah gede kita nyarinya anakan kalau kita nyarinya indukan kan kasihan juga siapa tahu dia punya anak di alam liarnya siapa tahu dia sedang cari cari makan buat anaknya kalau kita ambil anaknya nanti anaknya akan mati dan alam ini tidak akan begitu lestari lagi kasihan juga ya sayang juga ke alam kita kita harus mencintai alam kita harus mencintai lingkungan kita harus sayang burung-burungnya diantaranya kita sayang akan kita review nih ada burung burung apain sebas memanukan burung-burung cabe-cabean nih kayak anak jaman sekarang ya yang suka gutak-gutak bagel gitu cabe-cabean yang suka cari cowok ya ini dia si burungnya tinggal dua lagi guys saya kemarin permulaan karena saya gak bisa mengurusnya dan mungkin kandangnya cuma ini gitu ada juga itu burung yang apa cuma satu itu udah bisa gacor ya udah agak gacor burung pleci nya gak bisa kami satuin dan kami cuma satu ini di tempat yang ini aja di tempat yang sama yang mau donasinya buat beli kandang kan bolehlah silahkan mampir ke sini kirim-kirim karena kami sedang sekarat nih masalah keuangan ya dan ini burungnya hmm kalaupun ada uang kita gak beli dulu kandang kita pakai dulu uangnya buat kebutuhan sehari-hari dan kebetulan Alhamdulillah ini bulan puasa dan kita untuk persiapan oh hari lebaran dan persiapan untuk berbuka puasa ya dan lain sebagainya dan ini burungnya si cantik-cantik mungil hmm Wow ini masih anakannya nggak boleh kita ngambil dari alam yang sudah indukan karena kalau indukan ya habislah nantinya kalau kita babad habis terus kasihan juga anak cucu kita tidak bisa menikmati indahnya suara burung dari alam langsung gitu kan nah dari itu saya kamilah hanya mengambil anakannya saja yuk kalaupun ada yang dapat indukannya kami lepas lagi sengaja karena apa hati ini gak tega merasa kasihan kenapa kasihan takutnya dia punya anak itu di punya sarang punya punya anak di sarangnya begitu dan eh selanjutnya nanti kita bikin video tentang burung-burung yang lain dan kita mikatnya kita kita videokan saja tapi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa eh komentarnya isi dong hahaha mau jadi headless boleh mau jadi pendukung boleh tapi kalau jadi headless jangan lupa subscribe juga hahaha nih pakannya ini udah campuran antara pisang sama Purna dan isi burunya masih takut-takut sama manusia ya nanti kita jinakan gimana cara menjinakannya ya tenang aja cara menjinakannya tenang pakai pisau dikorok dikorok hahaha terlebih jenak daripada jinak ya dan kalian pasti penasaran gimana sih burunya kita ambil dulu boleh masih diambil eh kenapa saya harus izin dulu karena ini bukan punya saya sendiri tapi punya berdua ya karena kita berdua yang mengikatnya kalau punya saya sendiri nggak usah saya pinta ya izin-izin ambil saja ayo harus ada sopan santun bosku aduh 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 ad ini yang jantan ya dari yang jantan kepalanya gimana ini saya belum begitu tahu nih tentang burung jadi ini jantan katanya tapi nggak tahu apa ciri-cirinya ya yang tahu komen aja eh ini nih bekas bulutnya masih ada ya ini udah satu minggu kurang lebih kita kasih makan biar dia jinak gitu kan kita kasih makan dia udah kasihan dia ya kita kasih makan di tangan kita biar dia benar-benar jinak biar gak ada dusta diantara kita kita lihat aja eh ngasih makannya ya harusnya ini sama pisang nantinya sama pisang aja tuh cantik banget ini burungnya Aduh makannya Aduh ayah ya mantap iya nanti kamu mau doanya yang bagus ya jangan mencerit-mencerit saya kemarin Wow lahap sekali lahap sekali Iya kamu kagak matok-matok kokodaku ya iya kasih makannya harus kayak gini ya Kodi akan kamar tokoh kokodaku matok-matok kokodaku yuk ini makan coy nah itu dimakan saja mantap ya kamu kurang lehei dalam makan kita lihat dulu telihnya wah telihnya ternyata masih apa masih kosong berarti dia belum begitu suka akan eh makanan ini gitu tapi Alhamdulillah ini udah 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 bisa makan kita lestarikan nanti kita rilis lagi kalau udah gede oke kalau mau ditenak tenak kalau udah ditenak nanti kita banyak harus banyak merilis ya hmm Wow makanya ini campuran pisang sama purya dia udah 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 doyan loh iya Oh mantap si kecil cantik ini nanti kita nyari burung terucukan eh beo atau apa kek hehehe yang yang masih banyak di alamnya tapi kita bukan untuk dijual belikan hanya saja kita mengawetkan eh cagar alam yang ada di kita kekayaan alam kita kita awetkan takutnya diburu sama pemburu-pemburu liar yang kurang bertanggung jawab ya cantik kan cantik kan Wow ini si jantan pejantan tangguh nanti kamu harus gacor dulu kalau udah gacor rekam kau aku lepas oke Udah aku jual yang mau donasi buat makannya boleh mantap 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 ya ini sih burungku mana burungmu hehehe 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 ini biar kita biar jenak ya kita begini aja tiap hari harusnya tiap hari sih tapi kita karena kesibukan yang lain selain apa selain mulut atau mikat burung kita juga kan perlu masukkan ya perlu pemasukan dompet buat beli ke buatnya eh pengganti kemasukan ke perut maksudnya buat beli untuk masuk ke perut alias nasi kita makan disini cukup nasi aja sama lauk ga usah mewah-mewah kayak burung ini burung ini tidak mewah-mewah cuma pur pur cukup satu bulan atau dua bulan ya kalau segera gini purnya satu kantong cukup ya dua bulan mas cukup purnya dua bulan kalau satu kantong untuk satu bahkan lebih bisa paling berapa Mas 20rebu saya kurang begitu tahu akan burung tapi kita belajar sama-sama belajar eh melestarikan burung ini dan saya bener dari dulu sebenarnya saya suka burung tapi sekarang-sekarang ini suka lagi gitu kan asalnya soh saya enggak suka burung kenapa kandangin burung kasian tapi setelah saya pikir-pikir untuk melestarikannya kan di daerah kita ini udah jarang sekali burung ya udah jarang sekali dipikir-pikir kalau kita biarkan ini akan habis kalau kita lestarikan dikandangin biar beranak dulu eh nanti kita lepas lagi kalau udah ada anaknya ya biar gak hilang semuanya nanti di jerat sama orang-orang yang tak bertanggung jawab ini burungnya udah apa udah mulai belajar gacor ya dan kalau dipisah ini bener-bener gacor kayaknya ya dan saya mau ngomong apalagi saya lupa ngomongnya sama burung aja ya ya nanti juga ini linux nanti juga ini bakal linux ya kamu makan ya disangkar yang aku sediakan nanti kamu bebas kalau udah gacor oke mau kalam lagi boleh tuh ini burung cabai-cabean cabai-cabean nanti ada peleci tuh peleci satu rencana kita hari ini mau beli anakan murai ya nanti anakan murai kita beli kalau jadi beli nanti direview ya sama saya kalau gak jadi ya gitu lah ke hari ini kayaknya jadi ya masih ya beli murai ya Insya Allah kita jadi mudah-mudahan jadi doanya aja kalau ada nanti kita review murai anaknya gitu lumayan harganya sih kalau murai mumpung lagi kita ada risinya kenapa kok gak dibeliin kandangnya itu justru itu uangnya cukup buat beli murai saja gak cukup buat beli kandang karena kandang lebih mahal daripada murai hahaha bisa aja aduh kandang ini Rp25.000 kalau murai berapa ya Hai pengen 1500 semula ya anakannya Mas ya seru maratus kalau ini Rp15.000 mahal kandang ya eh cukup sekian dulu dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk supaya gak ketikalan video-video berikutnya tentang burung dan lain sebagainya karena di channel ini sebenarnya asalnya kan ke lagu nyanyi atau bercerita terus ada lagi nge-vlog kita sekarang menge-vlog burung pindah aja jenrenya ya karena ini insya Allah akan konsisten semoga aja eh channel ini berkembang bihak tidak bukan cuma satu channel tapi 23456 dan sebab dan seterusnya gitu eh dari saya cukup sekian dulu dan ini sih cantiknya dadah dadah dulu dong sayang nanti dulu kita dadah dulu ya dadah dadah katanya dadah deh karkamatok cantik nih mandi ya mandi makan tidur kamu yuk Assalamualaikum selamat menikmati